Satu bulan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, muncul sebuah ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Lewat jejaring sosial, beredar sebuah video berdurasi 2 menit yang mulai meresahkan warga. Video bertajuk koboi China pimpin Jakarta ini, sejak beredar tanggal 12 Agustus lalu, sudah diakses lebih dari 16.000 pengunjung. Pesan teror yang berisi ancaman ini ditujukan pada warga keturunan Tionghoa untuk tidak memilih gubernur Jakarta. Di akhir pesan, berisi cuplikan gambar peristiwa kerusuhan Jakarta Mei 1998 yang banyak menyensarakan warga Tionghoa sebagai korban. Sekalipun tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas peredaran video koboi China ini. Namun, cara-cara politik kotor ini diduga terkait dengan pemilihan gubernur 20 September mendatang. Sementara itu, sejumlah warga mengaku tidak terpengaruh dengan video ini. Mereka percaya warga Jakarta cerdas untuk memilih pemimpinnya. Tenang video ini sih, ya biasa aja sih. Ya kalau dilihat dari video ini sih cuma rekayasa aja ya kan. Apalagi kita cuma negara demokrasi gitu. Provokatif, tapi nggak tercet pengaruh sih. Karena bagaimanapun juga kita milih yang pro rakyat aja. Jadi nggak perlu terpengaruh dengan video video atau selebaran apapun yang mahasut. Menko Polhukam Joko Suyanto bahkan merasa perlu memerintahkan Menko Minfo untuk bertindak menarik video koboi China ini dari layar YouTube. Menko Polhukam menilai video tersebut tidak bermanfaat dan menciderai demokrasi. Karena provokasi-prokasi yang tidak bertanggung jawab ini akan merusak. Perumunan kita yang harus kita jaga di masyarakat, khususnya di ibu kota yang memang sangat beraneka ragam, golongan, keompo agama, etnis, dan lain sebagainya. Cara-cara politik kotor seperti ini sudah ada sejak putaran pertama pemilihan gubernur 11 Juli lalu. Mulai dari selebaran gelap dan pamflet agitatif berisi hasutan untuk menyudutkan calon gubernur lawan hingga kekerasan. Seperti kekerasan yang dalami salah seorang tim sukses pasangan Cagup DKI ini. Ia diserang dan dibacok kelompok lawan sebelum lapor ke polisi. Ironisnya, cara berpolitik tidak bermoral ini masih diakini efektif untuk memenangkan pemilu kadang atau pemilihan umum. Tim Liputan, Trans7 Terima kasih telah menonton!